Sunan Kudus adalah salah satu wali Songo di Tanah Jawa yang tetap menghormati budaya setempat, penghormatannya terhadap budaya dicirikan dengan masjid peninggalannya di Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik, ia wali keturunan Arab dari ayahnya Raden Usman Haji dan ibunya Nyai Anom Manyuran, diketahui ibunya merupakan putri Sunan Ampel. Melansir dari buku Sunan Kudus Sangpang Lima Perang, ayahnya merupakan senopati kerajaan Demak yang gugur dalam pertempuran melawan serangan kerajaan Majapahit, Sunan Kudus lalu menggantikan posisi ayahnya, jabatannya itulah yang memperkuat perluasan penyebaran agama Islam. Dikutip dari Jurnal Indo-Islamika UIN Jakarta, Sunan Kudus menerapkan metode dakwa bilhal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah, pada waktu itu masyarakat menganut agama Hindu-Buddha, secara keseluruhan, Sunan Kudus menggunakan empat pendekatan dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan yakni membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit, dia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama berdakwah. Kedua, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka, salah satunya dengan memberikan larangan untuk tidak menyembeli sapi, pada waktu itu sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India, datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan berbondong-bondong mendatangi Sunan Kudus, mereka mengira sapi itu akan disembeli di hadapan mereka, namun, ternyata itu merupakan salah satu strategi menarik masyarakat untuk memeluk Islam, saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa dulu ia hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi menyusuinya, setelah itu ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi apalagi sampai menyembelinya, hal itu membuat masyarakat semakin tertarik padanya. Ketiga, menarik perhatian masyarakat Buddha dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan, seperti bangunan menara Kudus, menara itu memiliki corak bangunan Hindu-Buddha Islam sampai saat ini. Keempat, memasukkan unsur-unsur islami seperti maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa, pada zaman dulu masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni hingga selamatan kematian, itulah metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah, peninggalan-peninggalannya masih bisa dilihat hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!